Sangat mudah dan saya yakin teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri dan Anda bisa praktek secara mandiri. Berarti masalahnya mana? Masalahnya di saklar pintu. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang nggak bisa ngeringin. Oke, selamat tinggal teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Senita Tung bagaimana kabarnya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Alok Subohanautala. Langsung aja hari saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang nggak bisa ngeringin. Satu, dua, tiga, colok. Kita coba ngeringin. Nyuci, Bang. Nah, ini. Dia bisa nyuci, Bang. Nah, ini. Dia bisa muter ke kiri, ke kanan. Nah, ini. Dia bisa muter ke kiri dan dia bisa muter ke kanan. Kita balik. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngeringin. Kita akan coba untuk ngeringin. Nah, kita ngeringin. Satu detik ngeringin. Nah, ngeringin. Ini nggak ada putaran sama sekali teman-teman nih. Harusnya kalau ngeringin ini muter nih. Nah, ini nih, Bang. Harusnya ini muter nih. Ini untuk tabung pengeringnya ini harusnya muter. Nah, ini nggak muter sama sekali. Diam aja nih. Padahal udah kita puter ke ngeringin. Udah puter ke ngeringin. Tapi ini nggak mau ngeringin. Diam aja nih. Nah, oke. Cabut, celokan. Cabut. Cabut. Langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal dibuka tutup belakangnya nih. Dibuka tutup belakangnya. Kemudian yang dilakukan adalah pertama kali perhatikan baik-baik. Anda cek dulu perkabelan. Anda cek dulu perkabelan. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Selanjutnya kalau Anda sudah pastikan ini aman. Kalau sudah dipastikan perkabelan aman. Nggak ada yang putus. Teman-teman puter di sini nih. Nih. Ini diputer nih pakai tangan nih. Ini wajib hukumnya enteng teman-teman nih. Ini kita puter ke kanan nih harus enteng. Kemudian ini puter ke kiri juga harus enteng. Ya. Ini puter ke kiri enteng. Ke kanan juga Anda puter harus enteng. Hukumnya wajib nggak bisa ditawar. Kalau misalnya berat, Anda harus cari cara gimana caranya biar enteng. Jangan sekali-kali Anda colokin posisinya berat. Jangan sekali-kali Anda colokin posisinya dia muternya berat. Nggak boleh. Nanti dinamunya bisa kebakar. Ini enteng ya bang. Nih. Ini kita puter ke kanan enteng. Kemudian ke kiri juga enteng pada saat pintu ditutup. Setelahnya bagaimana misalnya kalau ini ke kanan enteng-kiri enteng? Anda cek barang ini nih. Nah nih. Namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Nah. Di sini teman-teman melihat kapasitor ada dua biji. Anda harus cari dulu kapasitor yang arahnya ke dinamo pengering. Nah ini dia nih. Ini larinya ke sini nih. Ke kapasitor ini nih. Kabel dari tiga ini. Perhatikan yang merah. Teman-teman fokus aja ke warna merah. Merah. Nah nih. Ke barang ini nih. Ke kapasitor. Ini kita potong. Potong jeder. Nah. Kemudian ini kita tandain. Ini potong. Kemudian. Masukkan ke dalam setrum. Nah. Ini kuning ya teman-teman. Ini kuning. Kuning larinya ke sini juga nih. Larinya ke kapasitor. Nah kuning ini Anda potong. Potong jeder. Nah. Kemudian ini ditandain. Oke. Dapat? Dapat. Nah ini tinggal di kupas. Kabelnya nih. Nah. Ini kapasitornya. Cara ngetesnya gampang banget. Masukkan ke dalam setrum. Ya. Masukkan ke dalam setrum. Angkat adu jeder. Masukkan ke dalam setrum. Angkat adu jeder. Kalau hantamannya kuat. Ada percikannya kuat. Berarti kapasitor ini masih bagus. Tapi kalau misalnya pada saat diadu. Dia nggak ada hantaman. Nggak ada percikan yang kuat. Berarti kapasitor ini udah jelek. Kita masukkan. Nah kelihatan nggak bang ada percikan? Di kameranya kelihatan? Kelihatan. Nah ini temen-temen ada percikan. Nah. Angkat adu. Nah. Ini hantamannya kuat banget temen-temen. Ya. Masuk. Angkat adu. Nah. Artinya apa? Artinya kapasitor ini masih bagus. Kita pasang lagi semula. Karena ini kapasitor masih bagus. Kita nggak usah ganti kapasitor. Kita pasang lagi semula. Nah. Setelah putarannya enteng. Setelah perkabelan aman. Setelah kapasitornya masih bagus. Temen-temen buka di sini nih. Nah. Ini dibuka. Area belakang ini temen-temen buka. Ya. Nah. Ini saya akan kasih jurus andalan andetatum. Jurus 0 rupiah. Kalau Anda mau buka ini. Ini dibuka dulu nih. Nih. Ini adalah tali pembuangan. Ini dibuka dulu temen-temen nih. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Oke. Nah. Ini. Kemudian apa? Temen-temen tinggal dilepas baut-baut ini nih. Satu. Dua. Tiga. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Alright. Nah. Selanjutnya tinggal disongkel. Oke. Jadar. Habis itu apa? Seperti yang andetatum janjikan. Anda lakukan jurus 0 rupiah. Jurus andalannya andetatum. Yaitu jurus 0 rupiah. Nih. Fokus disini Pak. Dapat? Dapat. Disini ada namanya saklar pintu. Di saklar pintu ini keluar dua buah kabel. Nah. Keluar dua buah kabel. Tugas Anda apa? Tugas Anda. Anda bakar kedua kabel. Anda bakar kedua kabel ini nih. Dapat? Dapat. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Dapat. Disini setelah kita bakar dua kabel ini. Yang arahnya kesini nih. Yang arahnya ke saklar pintu ini. Yang ada platina-platina gini nih. Nah. Ini kan ada dua kabel sini nih. Nah. Ini teman-teman tinggal gabungkan. Ini kan udah kita bakar nih. Dua kabel ini. Ini tinggal kita gabungkan teman-teman nih. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Gabungkan. Kemudian kita solasi. Oke. Solasi. Kemudian kita tinggal rapikan seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0 rupiah masalah beres. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Dulu. 1, 2, 3 colok. Dapat? Dapat. Colok. Kita kesini bang. Kita ngeringin bang. Oke. Ini spin. Dapat? Dapat. 1, 2, 3 ngeringin. Nah, no. Alhamdulillah nih bang. Dapat ya bang? Nah, no. Sudah muter ya teman-teman ya. Sudah muter sudah ngeringin nih. Nah, bener-bener 0 rupiah ya. Naik ke bawah. Nah, no. Alhamdulillah teman-teman. Sudah bisa ngeringin. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah teman-teman. Ya. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. 0 rupiah masalah anda tuntas. 0 rupiah masalah anda beres. 0 rupiah mesin cuci anda beres. Mesin cuci anda 0 rupiah beres. Ya. Sangat mudah dan saya yakin teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Dan anda bisa praktek secara mandiri. Berarti masalahnya mana? Masalahnya di saklar pintu. Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum di mana. Ini bang. Ketika jadi google map. Andretatum.